Saksi ahli kriminolog menyebut tewasnya Brigadir Yosua merupakan pembunuhan berencana. Saksi juga menyampaikan keheranannya, Putri yang mengakui perkosa tidak melakukan visum. Keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu dibantah baik Ferdi Sangbu maupun Putri Candrawati. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua menghadirkan sejumlah saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan kriminolog dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa yang menyatakan kasus tewasnya Brigadir Yosua merupakan pembunuhan berencana. Secara keseluruhan telah terjadi perencanaan pembunuhan dan perencanaan tadi berhubungan dengan peristiwa di Magelang tapi tidak jelas peristiwanya itu apa. Jadi dari kronologi tadi saya tidak bisa menyimpulkan peristiwa yang di Magelang itu apa tapi kemudian berhubungan dengan. Itu yang bisa saya simpulkan secara keseluruhan. Dan saudara katakan tadi motif tidak menjadi penting saat itu hanya peristiwa yang menyebabkan dari latar belakang itu sendiri. Mustafa menambahkan dugaan pemerkosaan yang dialami Putri Candrawati tidak bisa dijadikan motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua karena hanya ada satu alat bukti yaitu pengakuan terdakwa Putri. Karena yang menarik begini bagi seorang perwira tinggi polisi dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visem yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visem. Menangkapi pernyataan saksi ahli kriminolog, terdakwa Putri Candrawati membantah dirinya mengetahui pembunuhan tersebut. Bantahan juga disampaikan Ferdi Sambo. Saya tidak pernah mengetahui suami saya, Bapak Ferdi Sambo, akan keduren tiga dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kegerasan seksual, pengancaman, dan pengancayaan. Yang pertama bantahan terhadap, mohon maaf, dari ahli kriminolog karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli sehingga hasilnya juga tidak akan konferensif dan justru subjektif di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Selain saksi ahli kriminolog, dalam sidang ini juga dihadirkan saksi ahli forensik, saksi ahli inafis, dan ahli digital forensik. Mereka memberikan keterangan untuk klima terdakwa yaitu Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Rijal, Richard Eliezer, dan Kuat Mak Ruf. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.